satu nikmat yang kita latih ya adalah nikmat hidup jadi pas bangun tidur tuh Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusul syukuri hidup begitu tarik nafas sambil ajibut Alhamdulillah Aduh itu nikmat deh Alhamdulillah Ya Allah bisa melihat warna-warni Ya Allah Alhamdulillah bisa nafas duduk Alhamdulillah saya bisa duduk Ya Allah pegang kasur Alhamdulillah saya punya kasur berdiri Ya Rob saya bisa berdiri berapa banyak yang tidak bisa jalan betul dinikmati hadirin bangun tidur tuh dinikmati sebutkan Alhamdulillah pas bercermin deh kamu masih ada Alhamdulillah cilo itu bersihkan Alhamdulillah ya itu tuh karunia Allah hadirin ke kamar mandi Masya Allah Alhamdulillah bekat gimana kalau jauh saudara bernyobain belum KKN di kampung yang jauh dari toilet eh menderita saya pernah dulu KKN dan toiletnya nggak ada aluh malam-malam harus ke sungai takut ah segala macam nggak tenang lah syukur lihat tubuh kita yang kedua Alhamdulillah Alhamdulillah punya tangan bisa megang Ya Allah lihat mata pegang Alhamdulillah punya telinga gigi gigi Alhamdulillah hidung ngadep ke bawah Alhamdulillah apa yang kurang jangan oh eh beskolot eh eh kolot-kolot kayak hirup maneteng jangan cari yang kurangnya cari yang lebihnya dong jerawat untung kecil gimana kalau jerawat kita lebih gede dari kepala ya nggak oh serius sadirin kalau mata sakit Alhamdulillah ini pasti ada hikmahnya apalagi kalau diberi nikmat lebih baju Ya Allah dengan baju ini saya bisa menutup aurat terima kasih Ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah punya baju pegang seperti saya ini kan kacamata ini kalau nggak ada kacamata ini repot bagi saya saya selindris Alhamdulillah Allah kasih kacamata ini Alhamdulillah bisa membedakan ikwan dan ahwat ya kan Masya Allah ini bisa syukur benar jarang orang yang melihat kacamata pun tentunya saya kadang pengen nangis tadi juga Ya Allah engkau kau tahu mata saya selindris minus plus ya udah senior kayak gini engkau berikan kacamata Masya Allah kalau nggak ada repot deh mual baca deh kalau selindris ya itu kan nikmat dari Allah Alhamdulillah dikasih celana kasih sabuk coba nggak ada sabuk nah ya dah repot ya kan ya Hai nanti punya sepatu Alhamdulillah ya Allah ini katakan ini dinikmati punya sepatu ya roh Alhamdulillah saya bersepatu sehingga tidak luka kaki ini tidak tidak perih tidak mudah nginjak tanah, panas jarang orang bersepatu mikir kayak gitu, benar alah, ingin sepatu te butut pesan ya te, ke luar saja, bolong lagi sepatu enggak bolong, susah makanya iya kan syukuri hadirin, oh dinikmati itu, pakai kaos kaki ya Allah, engkau berikan saya kaos kaki, beda, beda luar biasa beda ketika kita punya benda dan kita sebutkan dengan syukur, ini karunia Allah dan manfaatnya ini Allah Akbar saya engkau beri buku seperti ini, oh ini susah nulis seperti ini sekarang ada di tangan saya dan saya bisa baca bisa kelihatan, dan bisa ngerti, ya Allah, Alhamdulillah beda tuh, lihat buku jarang kita mencukuri buku HP oh, makanya HP canggih ya Allah, terima kasih engkau mudahkan saya punya HP bisa berkomunikasi bisa baca Quran Allah juga tahu Astagfirullah ya Allah pun tenang ada yang kelihatan lah rada, enggak sengaja tapi kesengaja sedikit Astagfirullah lihat Youtube lihat para ulama disini syukuri ya adilin bisa lihat dengar rekaman Buya Hamka kapan kita ketemu bisa ketemu dengan Ustadz Abdul Soma tiap pagi itu tinggal pencet Ustadz Adi Hidayat enggak usah diundang cerama pencetek kita enggak coba adilin kalau enggak ada HP misalkan ada kayu pencet susah gimana itu apa bukan karunia Allah para ulama ngumpul di tangan kita benar ini saya punya teman kecelakaan kakinya putus uratnya main basket satu bulan tidak bisa bangun kerjanya sama HP selesai sakit hijrah enggak ada yang ada si nasihat HP nasihatnya untung yang dibukanya para ulama langsung tidak mau lagi ngutang dijual asetnya pakai nutup hutang tidak ada ekspansi pakai hutang robah dan punya prinsip kalau mau nolong orang sebelum orang minta tolong sebelum tangan begini udah ngasih duluan coba itu prinsip kayak gitu saya aja gak gitu-gitu amat ketika anak di Jakarta ada kejadian kecelakaan mobil ketabrak tronton Alhamdulillah Alhamdulillah anaknya selamat mobilnya hancur besoknya tiba-tiba di rumah ada mobil eh ini mobil siapa tanya ini siapa yang naruh mobil disini gak bilang-bilang temen itu pak langsung nginpen sebelum mobilnya itu bisa diperbaiki pakai aja mobil ini untuk operasional masih dikembalikan jangan sampai selesai itu luar biasa tidak ngasih tahu tuh ujuk-ujuk dikirim pengen ya eh itu yang bikin kita celaka gak usah pengen dikirimnya pengen ngirimnya kita kalau ada kebab pembagian-pembagian tuh jadi pengen anak-anak sentuh gini ini mah persis ada burung tangan sayapnya patah terus ada burung yang lain tuh lihat rejeki mah gak kemana-mana walaupun patah datang sendiri rejeki kata seorang ulama dah kamu masalah lihat harusnya kamu pengen seperti burung yang sehat terbang kemana-mana bisa ngasih rejeki kalau pengen burung patah lagi mengerti ini dalam hadirin ya ada telat memang dulu proses ini syukuri semua alat-alat yang ada lemari disebut ya Allah Alhamdulillah tiap kepegang Alhamdulillah punya gunting kuku Alhamdulillah enggak semua orang bisa gunting kuku ada pengen gunting enggak ada guntingnya ya kan pengen gunting kuku enggak ada guntingnya gede ngege emang enggak gero ya serius hadirin kayak dicukur bersyukur dan susah nyukurin sendiri trondol hadirin ada wibawa dan dicukur tamat itu karunia karena saya pernah dicukur yang jemput datang Allah kumah udah habis waktunya Alhamdulillah sorban ini berjasa hadirin mudah-mudahan enggak coplok sorban karena baru sebagian Masya Allah nikmat bersyukur itu benda belum lagi yang punya sepeda ya Allah terima kasih dengan sepeda ini saya bisa olahraga dengan sepeda ini saya bisa mudah silaturahim yang punya motor Alhamdulillah ya Allah yang punya mobil Alhamdulillah engkau titipkan mobil saya bisa berteduh yang punya kontrakan Alhamdulillah ya Allah saya punya kontrakan enggak usah ngomong besar kecil ada yang mudus untung yang yang punya rumah Alhamdulillah pokoknya kalau punya barang orang itu disyukuri insya Allah enggak akan pakai maksiat dan yang bikin maksiat enggak ingat coba tiap lihat HP terima kasih ya Allah susah buka yang lain ya Allah ampun enggak sengaja ini masuk sendiri ya Rob apalagi yang harus disyukuri selain benda adalah hadirnya manusia di sekeliling kita lihat orang tua Alhamdulillah ini orang tua saya ya Allah yang menjadi jalan saya hadir ke dunia sambil lihat orang tua begitu tatap ibu oh ini ya Rob saya dulu ada di rahim ibu sembilan bulan oh ibu yang melahirkan saya ya Allah ini air susu ibu saya dibesarkan dalam pelukannya belayannya lihat ayah yang makin tua ya Allah ayah saya yang membanting tulang menjadi jalan rezeki saya bisa makan bisa sekolah lihat sebab begitu ah ibu bapak saya sudah meninggal nyeselnya sekarang tapi kalau lihat orang tua begitu ya Allah ini orang tua saya ini gerbang surga kelebihannya saya syukuri amal untuk saya kekurangannya saya bersabar dan membantunya amal lihat adik Alhamdulillah saya punya adik kakak Alhamdulillah ada orang yang menjaga saya cari yang baik-baiknya yang sudah berumah tangga Alhamdulillah saya punya istri yang lain-lain masih pencarian apa saudara ketawa dua aman cicing tanggal bahwa jangan usir semuanya ada garisnya yang ingin banyak banyak ya kan ya kan tapi da'a loh yang ngatur bagi yang belum punya istri gimana Alhamdulillah saya punya banyak waktu untuk memuliakan orang tua untuk belajar untuk berlatih gitu jangan aduh orang weh ah batul ini dua orang nganggur weh sendiri aku sendiri lagi enggak ngepek lagu itu itu memenyakiti diri sendiri ganti dengan wahuwam akum aina makuntum wallahu bima ta'amal luna basi amin dan dia bersamamu dimanapun kau berada dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan aku masih bagaimana tekan lagunya seperti yang dulu eh nyiksa diri ya gak mungkin dulu ngebay jangan jangan hadirin mending syukur tapi suami saya itu ngerok hati syukur berarti hidup ya kan kata yang suaminya meninggal dirindukan tuh korokannya tuh papa mana korokmu ada hari ayah mau dibekem kalau gak ada ditungguin yang punya anak kelihat berantakan wah ribut anak ya Allah Alhamdulillah gak apa-apa anak ribut ngeberantakin itu dunia mereka udah kalau gak ada anak mesepi di rumah te berantakin itu masa anak tertib terlalu dewasa biasa lah jangan karena anak anak mahasiswa juga gak tertib dia kan parkir seenaknya tapi ini tembok digambarin berarti kreatif dan gak lama gak lama gak mungkin sampai aki-aki gak gak lama bayi itu tidak lama balita itu tidak lama ada di rumah itu gak lama anak lama lama ngegedein mulai udah mulai remaja dia udah mulai gak suka sama lagi nanti mulai sekolah keluar sepi tinggal yang kecil yang kecil nanti gede-gede udah gak ada lagi yang berantakin cici ingat di rumah tinggal berdua berantakin aja oleh kakek dan nenek udah mudahan sehat eh serius dinikmati bayi nangis dinikmati tidak damun bayi serem ya mau punya bayi nangis variasi ngompol pipis ngompol berarti normal pipisnya ya kan atau dinikmati disyukuri disyukuri ingat kata dokter asep semoga Allah menyayangi beliau yang ngajar ada seorang anak yang perlengketan usus sampai digunting ususnya dan diperkirakan akan sulit nutrisinya terserap memerlukan waktu lama untuk kurang gizinya tapi ternyata pulihnya cepat tau apa sebabnya sesudah diselidiki itu bapaknya ahli syukur bagaimanapun keadaan anaknya syukur walaupun para Alhamdulillah anak saya masih hidup walaupun pingsan lama Alhamdulillah jantungnya masih berdetak masih bisa bernafas dicari apapun yang disyukuri ketika anaknya mulai melek belum bisa berkomunikasi Alhamdulillah matanya sudah terbuka apa saja yang bisa disyukuri dengan izin Allah dihadiah itu anaknya sembuh lebih cepat atulah tongsang sarawai ya kita meneh menderita aduh enggak tebuka duit mana buka hulunya oh itu kenapa ini enggak ngom ngom orang tebuka duit tapi mana buka pipi enggak bari garuk garuk dari mana saya punya uang hati kan punya kepala banyak yang harus kita syukuri betul kah ayolah rumah kendaraan teman saya masih punya teman kalau ada yang menghina lihat yang enggak menghina kalau ada yang ngejelek jelekin lihat yang menghargai kenapa harus fokus sama yang ngejelekin benar saya atas sebelka orang atur biarin itu makh dia sebelka kita masa ngomong ke saya monyet kamu monyet bukan bukannya udah berarti dia enggak tahu monyet atau kamu mirip monyet ya sederhana dan yang tersinggung yang mirip ya kan lo coba yang gendut hey kurus kurus enggak akan tersinggung baik buah kuintal tersinggung karena dia ngerasa ya kan yang kurus disebut eh genut enggak ngepek jadi kalau kita disebut monyet tersinggung karena kita menjiwai ada monyetan itu biasa kita ya kalau di kelas ada yang sebel terus saya mikirin dia kenapa kita enggak mikir yang baik baik ke kita benar kenapa kita enggak sibuk mikirin orang yang sayang ke kita belum lagi punya guru aduh alhamdulillah ada guru agama ada guru yang ngajarin ngaji ada guru yang ngajarin tauhid aduh itu tadi syukurin enggak gampang orang punya guru itu berapa banyak umat islam yang enggak tahu islam karena tidak ada yang ngajarin tidak ada dekat dengan sumber ilmu oh Masya Allah kita dimudahkan lah di negara-negara tertentu enggak bisa pengajian kayak gini Alhamdulillah jangan terlalu banyak komplain dengan keadaan negara kita ya manfaatkan segala kelapangan dari Allah sebaik-baik tapi ah sekarang kita dicurigai radikal kata siapa yang dicurigai radikal ya yang radikal terus gimana dong kita nah makanya tegang kita gak radikal ya halo ya kayak tadi monyet emangnya monyet lain jangan tersinggung tinggal bantu saja kepada yang curiga itu bahwa islam itu rahmatan dilalamin kalau islam radikal sudah selesai negeri ini dari dulu musnah ya dua satu dua aja segitu banyaknya orang rumput aja gak ada yang tercabut tapi emang sekarang jamannya begini tenang aja yang menjamin kita ma'a Allah betul ada Allah yang maha besar dan semuanya juga proses jangan dulu dengan perasaan kaburuk mending kita 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 syukuri yang yang bisa kita syukuri benar ayana membahas menteri saudara presiden bukan bukan yang gak robah dibahas oleh kita juga dan kita juga belum tahu hasil kerjanya dan media itu terlalu banyak distorsinya kita sering kemakan oleh media udahlah mending manfaatkan apa yang kita syukuri betul itu yang akan mendatangkan tambahan karunia apalagi yang harus kita syukuri selain manusia manusia di sekeliling kita alam ini tes syukur hadirin gak usah pakai AC ag angin gelebuk masuk di luar hujan netesnya kecil-kecil syukuri coba es batu menyut di tempat lain gak gampang kayak gini kalau panas panas ekstrim kalau dingin dingin ekstrim benar kering Alhamdulillah syukuri alam hujan yang macet sebal pisang hujan aduh setiap omongan dicatat oleh Alhamdulillah kalau hujan baju gak ada yang kering atau dipakai tidur besok juga kering sendiri cuman kita kenakan di toilet masuk angin astagfirullah aduh kenapa saya istighfar astagfirullah akan saya ceritakan ceritakan jangan dasar menjerumuskan jawa astagfirullah saya harus minta maaf ke adik saya dulu nyuci baju buat sekolah saya sekamat dengan adik adik supaya cepat kering gimana di prasusah simpan adik lagi tidur ya kegalai oleh dia kering besok cuma dia yang masuk jangan diikutin hadirin itu teko furnikman jadi lihat alam udara lihat matahari tessing bersyukur ada yang negara sulit lihat matahari Alhamdulillah ya jangan wah panas ya udara teh mau apa ngomong gitu jadi dingin jadi sejuk enggak hujan teh gede jadi kecil Alhamdulillah kita enggak kehujanan kalau kehujanan Alhamdulillah basah ya dulu mau seneng hujan hujan teh nikmati dengan syukur apapun yang akan tiap waktu kita kehujanan terus benarkah ban ban meletus Alhamdulillah rejeki tukang tambal ban tapi bannya bukan meletus robek rejeki tukang ban benar tapi ini masih jauh 2 kilometer lagi bisa olahraga kita yang naik temen yang dorong apa susahnya enak hidup kayak gitu oh ada yang sebel sama saya tuh Alhamdulillah bukan kita yang sebel sama dia kan yang menderita tuh yang sebel betul kamu yang benar jadi orang teh pakai dong otak kamu gue tuh paling anak lihat wajahmu Alhamdulillah bukan kita yang tukang marah marah dompet hilang Alhamdulillah bukan kita yang jadi copet gitu serius benar beli durian ternyata busuk Alhamdulillah kita yang beli gak orang lain kita sudah nyelamatin orang lain siapa tahu yang punya uang itu cuma sepas-pasan segitu kita gak makan ini juga gak apa-apa masih hidup gitu udah antri di ondangan udah ngebidik tuh ayam bagian pahanya pas ketemu bagian cekernya Alhamdulillah cekernya nyambung dari pahanya kan Alhamdulillah wey abdimallah Alhamdulillah saya juga dikasih batuk ya arham batuknya ada yang batuk sampai gitu kan ada Alhamdulillah betul eh ini serius saya lagi belajar menikmati hidup Alhamdulillah enak 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 itu dengan orang dengan alam sudah dengan rezeki itu juga harus sangat disyukuri rezeki rezeki itu jangan hanya uang ya pekerjaan Alhamdulillah saya dapat pekerjaan eh tiba-tiba di PHK Alhamdulillah saya punya waktu dengan keluarga punya ada saat ke masjid lebih banyak punya kesempatan nanti rezeki gimana ada beres tanggungan Allah mungkin Allah ingin saya lebih kreatif dan sekarang ada juga tetap di PHK itu seperti yang genteng jatuh kena jidat benjol terus hasilnya tidak terima tidak terima tidak mungkin tidak terima tanda terimanya sudah jelas Alhamdulillah gentengnya kecil coba menbatako benar ini serius alhamdulillah aduh saya lagi banyak diuji anak bergiliran ada yang diuji ada yang ketabrak peronton itu ketabrak dorong sudah gitu lepas ditabrak lagi kendaraan yang lain Alhamdulillah walaupun diopnama beberapa waktu tidak ada sesuatu yang kena itu kan karunia Allah kata polisi itu baru sekarang ada supir truk yang ngaku biasanya dia kabur saja ini mau dipangku dibersihkan disayangi anak saya sampai ketika anak ini selesai dari rumah sakit tolong katanya supirnya jangan diproses kekeluargaan saja padahal itu supir yang nabrak karena kebaikannya berbalas kebaikan lagi syukur Alhamdulillah syukur hadirin percayalah syukurlah yang akan mendatangkan tambahan karunia dalam kepahitan apapun pasti banyak karunia disana jangan sampai kita kehilangan kemampuan bersyukur karena fokus kepada yang tidak kita harapkan jangan sampai kita kehilangan bersyukur karena keinginan belum terpenuhi jangan sampai kita kehilangan bersyukur karena kita membandingkan dengan yang lebih tidak datang tambahan karunia kecuali dengan syukur syukur terpenuhi